migrasi seran db analog ke seran db digital dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun ini jadi buat teman-teman yang sudah beralih ke seran db digital tapi channel nasionalnya belum lengkap nah saya kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan channel itu dengan cara scan otomatis atau scan manual Oke sebelum ke pembahasan jangan lupa untuk like comment dan subscribe jangan jangan lupa tekan loncengnya agar dia ketinggalan video-video saya selanjutnya nah buat teman-teman yang sebelumnya membeli set to book itu dipasangkan oleh teknisi jadi kita tidak tahu bagaimana sih caranya menambahkan channel channel yang baru karena mungkin baru masanya itu channel nasional kita belum lengkap jadi sebelum seran db analog dimatikan akan ada penambahan-penambahan channel nasional apun 6 maupun channel-channel lokal jadi kita bisa menambahkan channel itu dengan mudah caranya Bagaimana itu dengan scan otomatis atau scan manual Oke kita lanjut ke pembahasan nah disini ini sebelumnya saya mendapatkan channel sebanyak 17 channel siaran tv digital nah saya akan mencoba ini men-scan otomatis atau scan manual apakah sudah ada penambahan channel untuk wilayah saya ini jadi yang channel sebelumnya saya dapatkan itu 17 siaran tv digital Oke kita masuk ke menu dengan cara tekan menu pada remote nah akan muncul gambar seperti ini kita cari di pencarian nah kita cari di pencarian nah yang paling atas ini modul pencarian di pbc2 kita jangan pindah ke dbc kita posisikan di dbc2 jadi modul pencariannya di pbc2 dan untuk jenis pencariannya kita gunakan yang semua jangan yang pta kalau pta itu nanti siaran yang ada logo dollar yang dulu tidak dapat jadi kita jenis pencariannya kita ubah ke semua nah disini kita bisa cari otomatis dan cari manual untuk negara negara Indonesia nah saya coba akan cari otomatis saja nah sebenarnya sebenarnya sama ini cara otomatis dan cara manual kita akan cari otomatis kita tekan oke nah kita tunggu beberapa saat apakah ada penambahan channel untuk wilayah saya saat ini yang tadinya 17 channel apakah sudah ada penambahan nah seperti itu caranya sangat simpel nah kita tunggu beberapa saat Ayo kita akan tunggu apakah sudah ada penambahan channel jadi untuk siaran dbc2 ini akan banyak sekali saya jenis 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 masuk seperti channel nasional disamping itu akan ada tambahan-tambahan untuk channel lokalnya nah saya sudah mendapatkan ini channel di channel saya ini saja nah jadi channel saya ini sudah 19 jadi sudah ada dua channel baru yang sudah masuk dari sebelumnya saya mendapatkan 17 channel sekarang sudah mendapatkan 19 channel jadi di wilayah saya ini sudah ada penambahan dua channel siaran dbc2 yang baru untuk setiap wilayah jumlah channelnya akan berbeda tidak sama karena disamping channel nasional akan ada juga channel-channel lokal di wilayah itu sendiri nah untuk yang tadi itu adalah untuk cari otomatis namanya bagaimana caranya kalau kita cari mau cari manual nah sama kita masuk ke menu kita masuk ke pencarian nah kita cari manual disini untuk paling atas itu adalah siaran itu merupakan frekuensi dari muk penyedia hasilan dbc2 di wilayah kita ini muk frekuensinya dimulai dari 22 sampai dengan 48 jadi kita coba saja di siaran ini kita ubah kalau di 22 tidak ada sinyal kita ubah ke 23 kita tunggu beberapa saat kalau tidak ada sinyal kita ubah lagi sampai ada sinyal kualitas sinyal biasanya kualitas sinyal itu kalau sudah kita dapat itu akan berwarna biru dia kita pindah lagi ini adalah frekuensi muk yang berada di wilayah kita nah ini di kanal 30 itu sudah ada sinyal kualitas sinyalnya sudah berwarna hijau nah kita tekan oke kita mulai scan manual jadi pencariannya ini lebih cepat sekali tidak ada saluran baru yang berarti tidak ada channel penambahan baru di kanal tersebut jadi kita lakukan lagi di kanal berikutnya tadi kan di kanal 30 kita kembali lagi di kanal 31 32 untuk kualitasnya sinyal kosong kita cari yang ada kualitas sinyalnya yang berwarna hijau yang paling bawah nah ini di kanal 36 ada sinyal kualitasnya ada kita tekan oke apakah ada penambahan channel baru nah kalau memang ada pasti akan ada penambahan channel baru kebetulan saya tadi sudah mencari tempatnya jadi belum tidak ada penambahan penambahan channel baru dan seterusnya kita cari sesuai dengan muk penyedia sejaran dipikirkan digital di wilayah kita nah seperti ini di kanal 40 ada sinyal kita tekan oke jadi untuk pencarian manualnya ini Hai untuk loading pencarian itu lebih cepat daripada cara cara cari otomatis sebenarnya cari otomatis dan cari manual ini sama saja jadi teman-teman bisa menggunakan untuk cari motor otomatis bisa ataupun cari manual jadi teman-teman bisa memilih yang paling mudahnya itu seperti apa nah semoga teman-teman berhasil di STP metric ini banyak sekali fitur-fitur yang akan saya bahas nantinya seperti ini kontrol-kontrol kunci bingung orang tua waktu bagaimana cara settingnya untuk cara setting mic mic case nya itu bagaimana cara settingnya dan bagaimana cara upgrade STP metric ini jadi jangan lupa buat teman-teman untuk tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya Oke sampai jumpa terima kasih